Assalamualaikum, halo semuanya apa kabar, welcome back to my channel Reni Fedy Vlog teman-teman hari ini aku lagi bikin 9 lagi nih ini dia martabak mini wah ini sih modalnya murah mudah didapat tapi rasanya bakalan enak banget deh oke teman-teman lihat terus video aku sampai habis ya jangan lupa subscribe ya friends untuk membuat martabak mini yang enak, disini aku memerlukan beberapa bahan diantaranya untuk kulitnya aku menggunakan apa tuh namanya kulit lumpia ya, yang tipis dan bulat begini, ini tuh murah biasanya ada di pasar atau juga di tukang sayur ya kemudian ada telur telur ayam, lalu juga ada tahu putih, kemudian ini ada kol, ini opsional ya, tapi enak sih kalau pakai tuh jadi kayak jajanan SD gitu ya lalu juga ada bawang daun ini tuh wajib ya karena dia rasanya tuh kayak jadi kayak martabak telur beneran gitu ya terus disini aku pakai cabai merah tapi kalau misalnya di rumah bakalan ada anak kecil yang makan apa, yang bakalan makan martabak ini enggak usah pakai pedes-pedes mendingan ya lalu untuk bumbu-bubuknya ada garam, lada dan kaldu ayam bubuk dan tentu saja nanti ada minyak untuk menggorengnya so aja kita buat isiannya kita hancurkan atau haluskan si tahu putih ini ya teman-teman ya boleh pakai garpu, boleh di emak-emak pakai tangan boleh pakai alat lain, bebas ini udah cukup halus ya buat aku karena aku masih suka kalau misalnya masih ada apa tuh namanya sedikit terasa gitu tahunya ya teman-teman ya kemudian aku akan iris-iris si kol ini dengan irisan yang sangat-sangat kecil gitu ya supaya nanti dia cepat matang juga kemudian kol yang sudah dicincang cukup halus ini kita gabungkan bersama tahunya ya kita juga akan memotong-motong kecil si daun bawang dan juga cabainya nah seperti ini potongan daun bawang dan cabainya dan kita akan gabungkan juga ya berikutnya aku akan masukkan garam lada dan juga kaldu ayam bubuk nah ini aku bikin dengan bumbu yang simple aja ya teman-teman ya tapi kalau misalnya teman-teman punya bumbu kari atau misalnya punya bumbu rendang gitu ya yang sekiranya bikin enak itu bisa dimasukkan ke sini gitu ya jadi si martabaknya itu rasanya semakin enak dan semakin kompleks gitu ya akhir kita masukkan telurnya kemudian kita akan kocok bersama isiannya ini ya teman-teman ya kita kocok lepas nah kita aduk-aduk bersama teman-temannya ini ini tuh harum udah enak loh teman-teman padahal masih mentah ini ya kita bayang kalau dia jadi mateng gitu wow rasanya enak kemudian friends ini aku sedang memanaskan minyak secukupnya aja ya lalu kita siapkan bahan-bahannya seperti isiannya kemudian kulit lumpianya deket-deket aja dengan si wajannya ini ya teman-teman ya nah kemudian si martabak ini akan mendadak kita buat satu-satu gitu ya teman-teman ya jadi jangan nunggu dilipat kemudian ditaruh dulu nunggu semua yang selesai jangan gitu ya teman-teman ya jadi satu dilipat selesai dilipat langsung masukkan ke minyak panas gitu supaya dia gak meleber-meleber kemana-mana gitu ya nah seperti ini lipatannya bentar ya kurang rapi karena aku pakai satu tangan satu tangan lagi aku pegang kamera maaf ya nah seperti ini langsung aja kita masukkan ke minyak panas ini masih agak kurang panas sedikit it's okay nanti dia akan ini sendiri kok panas lagi ya lebih panas lagi ini aku sedang menggoreng ya teman-teman di minyak panas dengan api yang sedang aja kemudian kalau sudah cukup kecoklatan kita balik ya nah kita cek-cek oke kalau sisinya sudah kecoklatan kedua belas sisinya kita boleh angkat dan tiriskan dari minyaknya ya friends akhirnya jadi juga ya martabak mini kita hari ini wah teman-teman ini sih harum banget ya aku tuh juga udah ngiler pengen nyobain gitu ya nanti kita akan buka seperti apa sih dalemnya friends yuk langsung aja kita potong salah satu dari mereka ya kayak gimana sih dalemnya nah ini tuh teman-teman pinggirannya tuh kanci banget ya bagian luarnya tuh masih kedengeran ya masih kedengeran ya kriuk-kriuknya dan bagian dalemnya udah pasti matang dan wih moist banget wah ini sih tebel dan matang sampai ke dalam-dalamnya ya teman-teman ya so tunggu apa lagi saatnya teman-teman untuk cari bahan-bahannya dan cepetan re-cook ya ya friends aku mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah nonton video aku sampai habis jangan lupa komen, like, and subscribe jangan lupa juga re-cook ya karena ini tuh enak banget dan jadi inspirasi teman-teman semuanya Assalamualaikum I'll see you on the next video